Halo semua, perkenalkan, aku Arisia dari Information System Laboratory. Di video profil kali ini, aku akan mewawancarai salah satu alumni dari School of Information System. Dia ini dari Jurusan Sistem Informasi dan dari Binasian 2019 yang bernama Kak Gilang. Nah, mungkin di wawancara kali ini aku akan mengulik-ulik nih kira-kira kalau dari perspektif Kak Gilang tuh gimana sih terkait perbedaan antara dunia kuliah dan dunia kerja. Sama mungkin aku akan bertanya-tanya juga terkait pekerjaan Kak Gilang sekarang dan kira-kira job description-nya apa sih. Mungkin di awal kita perkenalan dulu aja kali ya, Kak. Boleh dikenalin dulu, Kak. Oke, halo semuanya. Nama saya Muhammad Gilang. Saya binusian 2019. Dulu saya di Sistem Informasi. Saya ambil dulu tuh saya berurusan SIS, Strategi Informasi dan Sistem. Alhamdulillah, lulusnya tepat waktu di BINUS. Ya, jadi sebelum Corona saya sudah lulus. Jadi sempat wisuda di JCC. Terakhir kali lulus. Sempat offline ya berarti wisudanya ya? Iya, wisuda terakhir yang gitu. Offline. Sedih banget ya sekarang online. Nah, kalau misalnya tadi Kak Gilang udah perkenalan, Kak Gilang kan binusian 2019 ya, Kak. Berarti ya masih terhitung baru lah ya lulusnya. Masih fresh lah nih. Nah, kira-kira bagi Kak Gilang nih, apa sih perbedaan antara dunia kuliah dulu pas Kak Gilang masih di BINUS, sama ketika Kak Gilang udah bekerja nih sekarang? Ada nggak sih perbedaan yang signifikan gitu bagi Kak Gilang? Mungkin perbedaannya tuh dari tanggung jawab juga ya. Dulu perbedaan dulu. Waktu kita kuliah, kita dikasih tugas. Kalau nggak ngerjain tugas, silahkan kita jelek. Sama juga kayak di kantor pun begitu juga. Saat kita dikasih tugas, nggak dikasih tugas, kita juga akan mendapatkan tugas yang buruk. Tapi, tanggung jawabnya lebih banyak. Karena kita di-hire, kita di-hire untuk mengerjakan tugas yang dibuat, jadi nggak ada tuh. Udah males-malesan lagi. Jadi, perbedaannya sih, apa yang dikasih emang harus dikerjakan. Perbedaan. Lebih besar ya itu. Tuga lebih senang weekend ya sekarang dulu. Kayak waktu kampus 11 kuliah aja kayak gitu. Sekarang weekend, hari Jumat itu udah happy banget. Minggu udah bete lagi. Berarti kayak sebenarnya emang tugasnya sama ya. Maksudnya kita sama-sama punya tes, punya assignment yang harus dikerjain. Cuma tanggung jawabnya tuh lebih gede gitu ya. Mungkin dulu kalau misalnya kita nggak ngerjain tugas itu kayak yaudahlah biasa gitu. Cuma nggak dapet nilai doang. Tapi kalau sekarang kan tanggung jawabnya lebih gede ya. Terus berarti kan dulu nih Kak Gilang ada tahapan ya beradaptasi dari dunia perkuliahan untuk masuk ke dunia kerja. Nah, kira-kira sempat kaget nggak sih Kak? Dan kalau misalnya Kak Gilang sempat kaget dari tahapan adaptasi itu, cara Kak Gilang untuk beradaptasi dari dunia kuliah ke dunia kerja tuh kira-kira gimana dulu? Kalau dibilang kaget mungkin nggak terlalu kaget ya. Karena kan dulu di Windows kan kita dikasih kesempatan 3 plus 1. Jadi kesempatan, kita udah punya pengalaman untuk kerja, kita udah tahu kita akan seperti apa di sana, kita akan ambil kita, apakah kita harus melakukan sesuatu, behave di kantor gimana. Sebenarnya udah pernah kita pelajari. Tapi kan itu berbeda nih. Ketika kita udah di kantor, kita udah nggak ngebawa nama kampus lagi, kita nggak ngebawa diri kita sendiri. Dan yang paling membuat saya kayak kaget ya, saya bingung. Wah, gimana ya cara melakukan ini? Gimana ya cara melakukan itu? Gimana ya saya ngerjain ini? Gimana ya saya ngerjain itu? Lebih ke arah situ sih. Dan akhirnya saya juga bertanya-tanya, gimana sih orang-orang kok bisa kerja dengan baik ya? Bisa bersosialisasi dengan baik ya? Saya awalnya bertanya-tanya kayak gitu, gimana ya, gimana ya? Ternyata jawabannya tuh simpel. Ternyata semua orang juga nggak tahu jawabannya. Mereka hanya melakukan yang terbaik. Mereka hanya melakukan yang terbaik, effort memberi effort lebih, bekerja dengan terus, dan tetap semangat. Berarti sebenarnya kalau misalnya memang kita pikirin, ya kita nggak bakal dapat jawabannya ya, Kak. Tapi kalau kita lakuin, baru kita bisa dapat jawabannya, gitu ya. Betul. Kita harus melakukan aja. Just do it. Just do it. Oke. Kalau boleh tahu, Kak Gilang dulu magangnya sebagai apa ya, Kak? Tadi kan sempat-sempat bahas triple swan nih. Rada ini sih, rada beragam. Sebenarnya kan saya juga pesennya, kan? Dan saya pertama kali justru magangnya di bagian data warehouse. which is, apa namanya, itu untuk penjurusan, itu ya, data database ya. Iya, database. Ada penjurusan database sama apply database sih, kalau nggak salah. Yang untuk data warehouse itu biasa. Iya, apply database. Cuman, betul. Tapi, kenapa juga saya ketika ditawarkan data warehouse di smartfren, saya melihatkan, karena saya mikir kayak, gue nggak akan belajarin di mana-mana, gitu. Di kampus nggak akan dipelajarin, di kerjaan juga istilahnya. Kita paling ya belajar dari teman-teman luar, mendingan inilah waktu yang saatnya tepat, gitu ya. Untuk bener-bener terjun, langsung belajar di lapangan, langsung diajarin, dan mereka juga ekspetasinya ke saya dari awal. Saya memang pengen belajar di sini, saya bukan mau istilahnya mengerjakan tasnya mereka, enggak. Saya pengen belajar banyak dari mereka, dan mereka sangat welcome, untungnya. Gitu. Karena mereka juga kayak, yaudah, kamu ikutin aja, kamu pelajarin, malah saya dikasih tas. Nah, di situ, saya banyak belajar tentang relasi database, gitu ya. Looking back, dulu saya juga nggak ngerti apa yang saya tulis, apa yang saya kerjain, ngapain sih? Data-data ini dari ini, terus dari staging A, staging B, terus data-data yang di filternya apa. Begitu kerja, saya baca dokumen saya sendiri, wah, saya ngerti. Wah, dulu tuh di Smartfren begini ya. Ternyata, apa ya, akhirnya, apa yang saya pelajarin di Smartfren, pengalaman saya sekarang, jika kalau di Combine, akhirnya jadi pengetahuan nih, cuman saya aja nggak sadar, gitu. Ternyata, wah, ada ilmunya juga ya, gitu. Dan yang kedua, saya di Adaro, sebagai, jadi, mungkin IS Solution, atau Sistem Analis juga, seperti itu. Jadi, kita di-assign ke TAS, untuk ada proyeknya mereka, untuk melakukan supply chain management, di situ juga, akhirnya saya jadi menuntuk skripsi saya sih, yang di Adaro itu. Supply chain management system. Oke, berarti emang, ya, apapun itu, pengalaman kerja langsung, walaupun memang, agak sedikit melenceng nih, dari penjurusan, Kak Gilang, tapi tetap berguna ya, Kak, berarti, intinya, ilmunya, oke. jadi, ya, karena, ya, ya, Terima kasih.